Bahwa tidak ada perintah untuk... Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkap fakta terkait sosok yang memberi perintah untuk menembakkan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Ternyata perintah tersebut bukan dilakukan oleh ex-kapolres Malang AKBP Verli Hidayat. Bahkan saat koordinasi tak ada perintah untuk menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Hal ini diungkapkan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu saat menggelar konferensi pers di Polres Malang pada selasa 4 Oktober 2022. Albertus meregaskan bahwa AKBP Verli saat itu tak pernah memberi perintah untuk menutup gerbang tribun stadion. Untuk memastikan hal itu pihaknya akan mengecek langsung ke Stadion Kanjuruhan. Selain itu ia tak membenarkan bahwa Kapolreslah yang memerintahkan untuk mengurai massa menggunakan gas air mata. Menurut Albertus tiba-tiba ada tembakan gas air mata dari para anggota, padahal sebelumnya tak ada perintah tersebut. Kompolnas menduga adanya anggota polisi yang tak mematuhi instruksi awal. Alasan inilah yang membuat Kapolres Malang AKBP Verli dicopot dari jabatannya. Pasalnya dirinya lah yang bertanggung jawab bersama pembira BRIMOB lainnya. Dari informasi yang diperoleh Albertus, jumlah personel yang dikerahkan dalam pengamanan sebanyak 2.000 orang. Dari 2.000 personel itu, 600 orang dari Polres Malang, sisanya adalah personel gabungan. Sementara terkait pencobotan ini AKBP Verli Hidayat belum memberikan tanggapan. Sudah saya konfirmasi baru saja punya Pak, ini kami samping kami Pak Mugian Tanto dan Pak Dewan ini juga sama-sama komisioner. Konfirmasi kepada Kapolres bahwa tidak ada perintah untuk menutup kunci, sorry menutup pintu. Sehingga harapannya memang 15 menit akan dituka, tetapi tidak diketahui mengapa ada pintu terkunci. Kemudian juga tidak ada perintah dari Kapolres, tidak ada perintah dari Kapolres untuk melakukan pengelolaan massa dengan gas tindakan esensif. Yaitu dengan peluru, dengan gas air mata. Tidak ada, itu sudah disampaikan pada saat apel 5 jam sebelumnya. Jadi ini memang kami melihat ada tindakan-tindakan keregantin yang sudah dilakukan. Dari internal kepolisian, Kapolres melihat secara prosedur sudah dijalankan. Kejadiannya pada saat selesai pertandingan, sudah disiapkan juga barang kuda. Jadi barang kuda ini yang... Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya. Hain di kanal Youtube Teribu Joss. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!